Yen Sik Sing dan yang lainnya memang jenius. Mereka menyerang seperti naga, menembakkan sinar cahaya menakutkan yang menembus kehampaan. Setan-setan itu diiris menjadi puluhan bagian seperti tahu. Dalam sekejap, puluhan ribu setan mati di tangan mereka. Tapi yang paling menakutkan tetaplah Ye Mengyao. Dia memegang busur, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Dia seperti bintang mempesona yang menyerap kekuatan bintang. Dia memasang panah dan menembak iblis-iblis itu. Seketika, anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit, berubah menjadi tetesan hujan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menempuh jarak 100 mil. Namun tetesan air hujan ini mengandung niat membunuh yang mematikan. Mereka meledak dengan ketajaman yang mengerikan dan jatuh dari langit, langsung membunuh puluhan ribu setan. Dia hanyalah seorang valkiri di medan perang. Dengan busur di tangannya, iblis-iblis jurang maut itu bahkan tidak bisa berada dalam jarak 10 mil darinya. Seringkali, mereka ditembak mati dari jarak 100 mil. Tentu saja, orang yang paling banyak membunuh iblis adalah Siaping. Dia menggunakan formasi Inferno Surgawi untuk berkomunikasi dengan kekuatan dimensi api. Dengan bantuan delapan api anehnya, dia meningkatkan kekuatan apinya hingga ekstrim. Daerah dalam radius seribu mil menjadi neraka yang membara. Hampir 80 persen iblis yang masuk dibakar sampai mati. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Manusia, manusia terkutuk. Ah, manusia rendahan, kamu berani membunuh kami iblis seperti ayam. Kami tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Bunuh manusia yang mengendalikan formasi. Kita harus membunuhnya dan menghancurkan formasi. Manusia lain tidak perlu takut. Serang bersama dan robek manusia ini hingga berkeping-keping. Banyak iblis abis yang marah dan akan meledak. Mereka mengira ini akan menjadi pesta pembantaian, pembantaian sepihak yang memungkinkan mereka mendapatkan makanan lengkap. Namun siapa sangka manusia ini begitu menakutkan. Dia membentuk formasi yang menghalangi pergerakan mereka. Sebagian besar setan dibakar sampai mati. Orang-orang yang tersesat lainnya juga dibunuh seperti ayam. Ini adalah pembantaian sepihak oleh manusia. Mereka berada di pihak yang sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Setan-setan itu marah dan menyerang siaping. Mereka ingin membunuh pelakunya dan membalas dendam. Bodoh? Apa kamu tidak tahu siapa yang terkuat di grup ini? Matilah kalian semua. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia tidak menggunakan kekuatan formasi sama sekali. Dia bergegas maju dan mengepalkan tangannya. Dia meninju, menyebabkan udara bergetar. Bang! Iblis bertanduk sapi di alam fase hukum tahap awal mengeluarkan jeritan yang melengking. Tubuhnya langsung ditembus tinju dan meledak berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Dong-dong-dong. Tapi ini baru permulaan. Sosok siaping berkedip-kedip. Setiap kali dia meninju, akan ada iblis neraka yang terbunuh. Tubuhnya meledak di tempat. Seluruh medan perang bergema dengan suara genderang perang. Ketika genderang perang berhenti, semua iblis jurang dalam jarak puluhan li dari siaping mati. Tubuh mereka terkoyak. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, area dalam jarak 100 mil telah berubah menjadi medan perang asura. Daging dan darah iblis habis ada di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai, dan seluruh area berwarna darah. Sial, bagaimana siaping ini bisa begitu kuat? Kekuatan kasar ini terlalu mengejutkan. Bahkan kematian naga raksasa tidak bisa dibandingkan dengan ini. Iblis bertanduk sapi dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Pertahanan mereka seperti baju besi spiritual tingkat tinggi. Harta sihir biasa tidak dapat menghancurkannya. Tapi dia meninjunya dengan satu pukulan dan menginjaknya menjadi pasta daging. Dia terlalu galak. Sebelumnya, saya ragu apakah saudara sia bisa mengalahkan ahli alam fase hukum. Sekarang, tampaknya ini bukan hanya kemenangan sederhana. Tidak sulit juga untuk membunuh mereka. Jika dia ingin membunuh saya, dia hanya perlu satu pukulan. Semua orang terkejut. Melihat rekor pertempuran siaping, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kekuatan tempur tirani tersebut cukup mengejutkan mereka. Terutama Yin Sixing, dialah yang paling terkejut dan merasakannya paling dalam. Bagaimanapun, dia sangat berbakat dan dikultifasikan dengan seorang sage. Belum lagi budidayanya, wawasannya jelas merupakan yang terbaik. Dia bisa merasakan bahwa pukulan dan tendangan siaping tidak sesederhana kekerasan. Tampaknya mengandung kekuatan penghancur, kekuatan pusaran air, dan teknik kekuatan mengerikan lainnya. Ini adalah ranah pelanggaran semua hukum dengan satu pukulan. Orang-orang biasa tidak dapat memahaminya. Kekuatan suci apapun bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Kebal terhadap semua hukum dan kejahatan yang tak terkalahkan. Ini adalah dunia bela diri dao yang sangat mengejutkan. Siaping Ye Mengyao juga menatap tajam ke arah siaping seolah dia ingin mengetahui rahasianya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa mereka sudah saling kenal sejak lama. Entah itu keterampilan bela diri atau cara dia berbicara, semuanya sangat familiar. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa memikirkan apapun. Suara mendesing. Siaping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia mengedarkan kigongnya dan melahap energi jiwa di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa energi jiwa yang terkandung dalam iblis jurang ini jauh lebih kuat daripada manusia. Energi jiwa yang ditinggalkan oleh setiap iblis jurang sangat mencengangkan. Dia melahap energi jiwa ini dan menjadikannya miliknya. Dia memperkuat roh primordial dan kekuatan sihirnya. Dia bisa merasakan kekuatan sihir di kedalaman istana ungu miliknya meningkat dengan cepat. Itu setara dengan penanaman pahit selama bertahun-tahun. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk memasuki dunia abis. Jika saya bisa membunuh iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, itu pasti akan meningkatkan kecepatan kultivasi saya secara signifikan. Siaping membuka matanya dan menghela nafas. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dan darahnya mendidih. Dia merasa mendapat manfaat besar dari membunuh iblis-iblis jurang ini. Kekuatan sihirnya meningkat dan roh primordialnya menjadi lebih kuat. Hal ini membuat jantungnya berdebar-debar. Jika dia memasuki dunia abis lagi, budidayanya mungkin akan meningkat pesat. Tapi saat ini, ada ledakan suara yang menusuk udara di sekelilingnya. Aura tirani menerobos udara dan tiba di tempat ini dalam sekejap. Ratusan dan ribuan tokoh muncul. En. Siaping menyipitkan matanya dan memandangi tamu-tamu tak diundang ini. Semuanya sangat kuat. Setidaknya mereka adalah ahli di puncak alam-alam yang kembali. Ada banyak ahli alam transendensi. Mungkin fluktuasi dari pertarungannya dengan iblis jurang yang menarik para pembudidaya ini. Lagi pula, sepertinya bukan hanya Yin-Sixing dan yang lainnya yang memasuki alam mistik ini secara kebetulan. Ada juga petani lainnya. Mereka benar-benar membunuh semua iblis jurang ini. Kelompok orang ini cukup mampu. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat medan perang ini dan mayat iblis jurang yang padat di tanah. Dengar, bukankah itu anak Siaping dari Sekte Kiankun? Seseorang segera mengenali Siaping dan berteriak keras-keras. Siaping, manusia yang memusnahkan Sungai Cangkang Serigala sebenarnya muncul di tempat ini. Surga membantuku. Sebelumnya, Patriar Klan Serigala, Langgaren, sangat marah dan memberikan hadiah. Siapapun yang membunuh manusia Siaping ini akan menerima hadiah tanpa akhir dari Klan Serigala. Cek-cek, manusia jenius seperti itu harus dibunuh. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia menjadi seorang sage. Kalau tidak, bagaimana ras kita yang lain bisa bertahan? Bukankah kita akan diintimidasi dari generasi ke generasi? Segera beritahu yang lain dan beritahu mereka bahwa Siaping muncul di sini. Kirim ahli untuk mengepung dan membunuhnya. 1712 Wuss Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang dan mendarat di sini. Mereka semua adalah elit dari berbagai ras di alam semesta. Mereka menatap Siaping, menarik keserakahan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ini manusia Siaping. Itu hebat. Kepalanya milik Klan Macan Hitamku. Enyahlah, kepalanya milik ras valetku. Kamu berani merebutnya. Apakah kamu ingin memulai perang dengan kami? Jangan bertengkar satu sama lain. Ayo kita serang bersama dan bunuh anak nakal ini terlebih dahulu. Lalu kita akan membagi hartanya. Apa yang kita dapat akan bergantung pada kemampuan kita sendiri? Menarik. Ini memang solusi yang bagus. Tidak perlu bertengkar di sini dan biarkan manusia ini memanfaatkan kita. Banyak orang jenius dari berbagai ras menunjuk dan menunjuk ke arah Siaping, sepenuhnya melihatnya sebagai mangsa mereka. Mereka bisa membunuhnya kapan saja dan merampas harta karunnya. Di kedalaman kehampaan, kehendak ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan niat membunuh. Namun, mereka tidak menyerang begitu saja. Mereka sepertinya mengamati kelemahan Siaping, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Sudah berakhir. Kenapa banyak sekali ahli yang mengejar kita? Yin Sik Sing belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya ketika dia melihat begitu banyak orang jenius dari berbagai ras di sekitarnya. Ini seperti penyergapan dari sepuluh sisi, dan dia menjadi sasaran banyak anak panah. Bahkan kakinya gemetar ketakutan. Bagaimanapun, para pembudidaya ini semuanya jenius di ras mereka. Mereka memiliki harta dan metode yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada iblis-iblis jurang itu. Dia yakin dia bisa melarikan diri dari iblis jurang, tapi dia tidak yakin dia bisa bertahan melawan kelompok pembudidaya ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saudara Xia membunuh Tuan Muda Ras Serigala, Lang Bei Jiang, sehingga menyebabkan Ketua Ras Serigala menjadi marah. Dia mengeluarkan hadiah untuk sepuluh ribu ras untuk membantu memburunya. Tentu saja, tak terhitung banyaknya jenius yang tergoda. Ekspresi seseorang jelek. Bukan itu saja, penampilan saudara Xia terlalu mengejutkan. Bakatnya sangat mengejutkan. Hal ini menyebabkan ras lain takut dan ingin membunuhnya. Tentu saja, beberapa orang jenius tidak melakukannya demi mendapatkan hadiah. Mereka hanya ingin menguji kekuatan saudara Xia dan mengambil kepalanya. Seseorang menebak. Sial, ini semua salah bajingan ini. Yin Sixing menatap tajam ke arah Xia Ping. Jika bukan karena bocah ini, bagaimana mereka bisa memprovokasi begitu banyak musuh? Hal ini juga menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Matanya berkedip saat dia mempertimbangkan apakah dia harus mengkhianati bocah ini dan bergabung dalam perang salib melawan Xia Ping. Jika mereka dianggap sebagai kaki tangan Xia Ping, itu bukan hal yang baik. Bahkan bisa saja membawa bencana pada kolam ikan. Yang lain juga punya gagasan yang sama. Mereka saling memandang dan menjalin indera ilahi mereka. Mereka sepertinya mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana cara maju atau mundur. Pada saat ini, Xia Ping berdiri dan mencibir, banyak hal tidak berguna ingin membunuhku. Sudahkah kamu mempertimbangkan kemampuanmu sendiri? Sampah seperti kamu, aku akan membunuh sebanyak kamu datang. Terlebih lagi, saya tidak sendirian. Saya punya banyak antek dan teman di seluruh dunia. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, sudahkah Anda bertanya kepada teman saya, Yin Sik Sing dan yang lainnya? Apakah Anda ingin memulai perang dengan umat manusia? Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang sekelompok tamu tak diundang dengan jijik. F. Chuk, ini jalang. Kenapa dia harus menyentuh bagian sakitku? Mendengar kata-kata ini, wajah Yin Sik Sing dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Awalnya, mereka ingin meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Tapi sekarang Siaping berkata begitu, bagaimana mungkin mereka masih mengkhianatinya? Bukankah kelompok orang ini akan langsung berpikir bahwa mereka adalah kaki tangan Siaping? Mereka pasti akan terdaftar sebagai target serangan yang sama. Ini jelas ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Sungguh tidak tahu malu. Jadi begitu, orang-orang ini adalah kaki tangannya. Pantas saja dia begitu sombong. Huff, hanya seratus orang. Apa masalahnya? Ada ribuan dari kita di sini, dan ada banyak bala bantuan. Tidak sulit untuk membunuh mereka semua. Mereka sebenarnya semua kaki tangannya. Bunuh saja mereka semua. Membunuh satu sama saja, membunuh seratus juga sama. He he, mereka semua manusia bajingan. Membunuh mereka semua adalah hal yang baik. Mata para jenius dari berbagai ras dipenuhi dengan keganasan. Niat membunuh menutupi Yin Sik Sing dan yang lainnya. Jelas, mereka sudah menganggap Yin Sik Sing dan yang lainnya sebagai kaki tangan Siaping. F. Cuk, mereka benar-benar salah paham. Separuh wajah Yin Sik Sing dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka sangat cemberut. Mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Bagaimana mereka menjadi kaki tangan? Bukankah mereka sedang melibatkan ikan di kolam? Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa mereka harus mencari masalah dengan mereka? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Seseorang ingin berbicara dan menjelaskan kepada para jenius ini bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Siaping dan tidak berniat terlibat dalam masalah yang menyusahkan seperti itu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Siaping maju selangkah dan berteriak, jika Anda ingin membunuh saudara lelaki saya yang bersumpah, Yin Sik Sing dan yang lainnya, sudahkah Anda meminta izin saya? Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus melangkahi mayatku dulu. Tetapi dengan seni bela diri Anda yang biasa-biasa saja, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan kami. Dia memasang ekspresi setia dan melangkah maju untuk melindungi Yin Sik Sing dan yang lainnya. Yin Sik Sing dan yang lainnya sangat cemberut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka sudah diajak bicara seperti ini. Bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan seni bela diri mereka? Bagaimana mereka berani mengkhianati Siaping? Bagaimana mereka berani melarikan diri saat menghadapi pertempuran? Tidak peduli apa, mereka semua adalah keturunan klan besar di kosmos timur atau murid sejati sekte kelas Sein. Jika mereka memilih untuk mengkhianati Siaping hari ini, itu sama saja dengan mengkhianati umat manusia. Mereka akan menusuk orang lain dari belakang dan membantu orang luar. Reputasi seperti itu akan sangat ternoda dalam umat manusia. Siapa yang berani bergaul dengan mereka? Bahkan jika orang yang lebih tua mengetahui masalah ini, mereka akan memiliki kesan buruk terhadap mereka. Reputasi buruk seperti itu pasti akan mempengaruhi prospek masa depan mereka. Mereka akan dituding dan dikutuk oleh semua orang. Jika mereka adalah murid dari jalur iblis, mungkin mereka tidak akan terlalu peduli dengan apa yang disebut reputasi ini. Tapi mereka berasal dari sekte yang benar. Tidak ada yang lebih penting daripada reputasi. Bajingan ini. Yin Sixing sangat marah. Jika dia bisa, dia hanya ingin menikam Siaping sampai mati dengan pisau. Bajingan ini sebenarnya sangat tidak tahu malu, dengan paksa menyeret orang-orang tak bersalah ini ke dalam air, menyeret mereka untuk mati bersamanya. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyangka manusia-manusia lemah ini begitu setia. Aku benar-benar meremehkan mereka. Awalnya aku ingin menabur perselisihan dan membuat mereka saling membunuh, tapi sepertinya itu tidak akan berhasil sekarang. Huff, jika trik kotor tidak berhasil, ayo kita lakukan secara terbuka. Bukan masalah besar untuk menghancurkannya secara langsung. Karena manusia-manusia ini begitu bersatu, maka mari penuhi keinginan mereka. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Kek, aku paling suka membunuh manusia yang keras kepala. Para jenius dari berbagai ras dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi mereka tidak baik, dan niat membunuh mereka menyelimuti Siaping dan yang lainnya. Jelas, mereka telah sepenuhnya menganggap Yin Sik Sing dan yang lainnya sebagai saudara angkat Siaping. Mereka ingin membunuh mereka semua bersama-sama. Suara mendesing. 1713. Semua orang menahan nafas saat rambut mereka berdiri tegak. Yin Sik Sing dan yang lainnya khususnya dapat merasakan betapa menakutkannya pedangki. Ia berada di atas segalanya dan memiliki perasaan menembus segala hal dan menerobos kekacauan. Itu meledak ke arah mereka seolah-olah bintang-bintang meledak satu demi satu. Pedangki semacam ini sangat menakutkan. Ilmu pedangnya luar biasa. Mereka sangat bersyukur bahwa pedangki ditujukan pada Siaping dan bukan mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa bereaksi tepat waktu dan roh primordial mereka akan hancur seketika, mati tanpa mayat utuh. Hati-hati, guru. Ini adalah seni pedang tertinggi dari klan pedang bangau, tebasan pengiris ruang. Sapi hijau itu segera berteriak. Ini adalah salah satu seni pedang tertinggi dari klan pedang bangau di kosmos barat. Ini memadukan kekuatan kehampaan, ki geng jin, dao pemotongan, dan misteri perubahan yin dan yang serta lima elemen. Setelah diaktifkan, itu adalah seni pedang tertinggi yang dapat menembus kehampaan dan menghancurkan bintang. Orang biasa akan terbunuh dalam sekejap dan roh primordial mereka dihancurkan. Oh, kamu memang punya kemampuan. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia menjentikan jarinya dengan ringan dan kekuatan yang menakutkan keluar. Itu diringkas menjadi bentuk fisik dan berisi seekor gajah dewa. Itu mengguncang dunia dan mengguncang kehampaan saat bertabrakan dengan pedangki. Dong. Segera, pedangki yang meledak hancur berkeping-keping dan sepenuhnya berubah menjadi bola ki primordial. Burung Bangau ke-13 dari klan Burung Bangau Pedang Dengan suara swash, monster yang tampak seperti burung bangau putih keluar dari kehampaan. Tingginya 10 meter dan tubuhnya seperti pedang tajam yang menembus langit. Saat berjalan, udara di sekitarnya terpotong dan tidak bisa mendekat. Itu membentuk semacam domain. Karena pedangki terlalu tajam, bahkan ruangnya sedikit terpotong dan banyak retakan spasial kecil muncul. Semua orang dapat melihat bahwa dia pastilah seorang Grandmaster Pedang. Ia telah memahami seni pedang tertinggi yaitu menyatu dengan pedang, menyatu dengan jalan, dan mengubah tubuh menjadi pedang. Setiap gerakan yang dilakukannya seperti pedang tajam yang terhunus. Pedangki mengamuk, dan dengan satu pikiran, ia bisa langsung melepaskan ribuan pedangki untuk membunuh musuh-musuhnya. Itu tidak terkalahkan. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka semua tahu bahwa ras burung Bangau Pedang adalah ras iblis yang terkenal di kosmos barat. Setiap anggota ras Bangau Pedang adalah seorang jenius sejati dalam Dao Pedang. Mereka dilahirkan dengan tulang pedang, dan ketika mereka mengembangkan pedang Dao, mereka akan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Klan Swat Kren juga merupakan salah satu klan dengan kekuatan serangan terkuat di antara banyak klan di alam semesta barat. Mereka tak tertandingi dalam pembunuhan dan memiliki kecakapan pertempuran yang hebat. Mereka secara samar-samar sudah mendekati level binatang dewa. Bangau ke-13 juga seorang jenius terkenal dari klan Bangau Pedang. Dia adalah elit sejati yang tak tertandingi dan maha kuasa di tingkat tengah alam Dharma Pantasem. Dia pernah mencapai prestasi luar biasa dan dikenal sebagai salah satu jenius yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Yao Suci. Perlombaan Bangau ke-13 dari Bangau Pedang Siaping menyipitkan matanya dan memandang ke pihak lain, kamu adalah anggota Ras Swat Kren. Kami tidak punya permusuhan, jadi mengapa kamu ada di sini? Jangan bilang kamu di sini untuk membunuhku juga. Saya tidak bisa membunuh seseorang tanpa keluhan apapun. Bangau ke-13 mencibir, tapi aku punya alasan untuk membunuhmu. Kudengar kau adalah seorang jenius tak tertandingi dalam umat manusia. Kau hanya berada di alam pengembalian alam, tapi kau mampu membunuh seorang maha kuasa di alam pengembalian alam fantasi Dharma. Bahkan Langbei Jiang mati di tanganmu. Itu sempurna. Saya telah mengembangkan teknik pedang tiada taraf dari Ras Burung Bangau, 13 pedang pembantaian. Teknik pedang tiada taraf ini semakin kuat dalam setiap serangan, tetapi jika saya ingin mengembangkannya ke tingkat tertinggi, saya harus melawan elit yang tiada taranya. Dalam pertempuran hidup dan mati. Saya perlu melahap pengalaman tempur, kekuatan sihir, daging, dan roh primordial dari elit yang tiada taranya. Semakin banyak orang yang saya bunuh, semakin besar potensi yang saya miliki, dan semakin kuat saya, semakin kuat teknik pedang ini. Dan kamu mendapat kehormatan dipilih oleh ku sebagai jiwa dari teknik pedang ini. Kamu akan menjadi batu loncatan dan makananku untuk menjadi yao suci. Jangan khawatir, aku membunuh dengan sangat cepat. Aku jamin kamu tidak akan merasakan apapun atau merasakan sakit apapun hanya dengan satu serangan. Kamu akan mati seketika. Ini adalah kebaikanku sebagai pendekar pedang. Dia melihat ke bawah dari atas dan sangat sombong, seolah dia tidak peduli pada siapapun. Bahkan jika dia datang untuk membunuh siaping, dia hanya memperlakukan siaping sebagai batu loncatan, sebuah hambatan kecil sebelum dia menjadi seorang yao suci. Itu bukan apa-apa. Bangau ke-13, hentikan. Kepala manusia jenius ini adalah milikku, Gunan. Pada saat itu, suara yang dalam dan arogan terdengar. Semua orang segera menoleh dan melihat seorang pemuda jangkung mengenakan kulit binatang purba dan membawa pedang panjang di punggungnya muncul di hadapan mereka. Tubuhnya memancarkan aura buas seolah-olah dia berasal dari suatu suku. Dia seperti pedang yang tiada taranya. Sabreki mengamuk, menghancurkan segalanya. Niat membunuhnya melonjak ke langit dan mengguncang sembilan provinsi. Seolah-olah siapapun yang berdiri di hadapannya akan langsung terkoyak oleh pedangki. Sekte langit dan bumi adalah musuh bebuyutan alam semesta selatan. Aku secara pribadi harus membawa bocah ini pergi dan membunuhnya. Aku akan mengambil kepalanya dan menggantungnya di pintu masuk rasgu. Aku akan membunuh ayamnya, untuk menakut-nakuti monyet dan mengintimidasi yang lemah di alam semesta timur. Saya akan memamerkan kekuatan orang barbar. Apa? Banyak orang terkesiap saat melihat banteng hijau barbar itu. Klan barbar selatan kuno adalah klan Sein Level yang terkenal. Anggota klan yang berasal dari klan ini semuanya sangat kuat. Tubuh mereka sebanding dengan binatang buas, dan mereka ganas serta menakjubkan. Gunan adalah seorang jenius terkenal yang tiada taranya. Dia baru berkultivasi selama 5.000 tahun, namun dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Dharma Plain. Kemampuan bertarungnya sangat luar biasa, dan bahkan banyak barang antik tua yang tidak bisa menandinginya. Dia setenar bangau ke-13. He he, kalian semua tersesat. Aku, Wuhan, menyukai siaping ini. Dia harus menjadi bagian dari koleksiku. Aku akan mengubahnya menjadi patung es dan membawanya kembali ke alam semesta utara. Dengan suara mendesing, sosok lain terbang dari jauh. Itu adalah seorang pria muda berpakaian putih. Dia tampak sangat biasa di permukaan. Namun, begitu dia muncul, suhu dalam jarak ribuan mil seolah-olah telah turun. Badai salju melanda, sepertinya mengubah seluruh area menjadi dunia es dan salju. Kepingan salju tebal berjatuhan dari langit, dan semua orang menggigil. Di bawah suhu serendah itu, mereka merasa darah mereka membeku. Iblis Es Wuhan. Sekelompok orang terkejut, mereka langsung mengenali identitas sebenarnya dari pria berbaju putih dengan aura dingin yang menggigit. Yang disebut Iblis Es adalah klan kuat dari alam semesta utara. Dikatakan bahwa mereka tinggal di dunia rahasia dengan lingkungan yang sangat keras, dan kehidupan mereka sangat kejam. Iblis Es yang tumbuh di lingkungan seperti itu semuanya sangat kuat. Mereka dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan kekuatan es, dan mereka juga kejam. Mereka menghormati kekuasaan dan memperlakukan kehidupan dengan acuh tak acuh. Hidupnya adalah milikku, Bangau ke-13. Aku merasa selama aku bisa membunuhnya, ilmu pedangku akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Bangau ke-13 dipenuhi dengan aura pembunuh. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah berjanji pada para tetua klanku bahwa aku harus mengambil kepala anak nakal ini. Gurunya, Dark North Saint, pernah menyebabkan kerugian besar pada klan kuno. Muridnya adalah musuh bebuyutan klan kuno. Saya ingin menangkapnya hidup-hidup dan memenjarakannya di ruang bawah tanah. Saya akan mengambil darahnya dan memurnikannya menjadi ramuan. Saya akan memberikan ramuan kepada klan kuno dan menjadikannya budak obat. Mata gunan dipenuhi dengan kekejaman. Aku ingin membekukannya dan mengubahnya menjadi patung es. Aku akan mendekorasi kamarku. 1714. Kalian agak terlalu sombong. Siaping menyipitkan matanya dan melihat semakin banyak ahli yang berkumpul. Aura berbahaya muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah seekor ikan di talenan, menunggu untuk disembeli? Auranya semakin kuat sedikit demi sedikit. Kamu tahu tempatmu. Kamu tahu bahwa kamu adalah ikan yang akan dipotong. Kamu pintar. Gunan tertawa dan tatapan menyeramkan muncul di matanya. Aku telah berubah pikiran. Membunuhmu mungkin bukan pilihan terbaik. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan mohon ampun. Jadilah budaku. Jadilah budaku untuk selama-lamanya. Jika kamu melakukan itu, aku akan bisa menggunakan sihirku untuk menyelamatkan hidupmu dan membawamu pergi dari tempat ini. Mungkin anda akan mampu bertahan. Bagaimana menurutmu? Dia mengajukan permintaannya. Gunan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bango ke-13 tertawa dingin. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari tempat ini dengan metodemu yang tidak penting? Lelucon yang luar biasa. Ketika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Siaping, kamu sebaiknya tahu apa yang baik untukmu. Jangan melakukan perjuangan yang bodoh. Di depan suku pedang Bango saya, umat manusia yang lemah hanya memiliki satu jalan kematian. Lebih baik kamu menyerahkan dirimu sekarang. Jangan buang waktuku. Ekspresinya arogan dan merendahkan. Kamu terlalu berisik. Aku akan mengambil nyawa manusia ini. Saat sekelompok orang ini sedang bertengkar, Wuhan tidak tahan lagi. Dia segera menyerang, menyerang Siaping. Dia ingin mengambil inisiatif dan membunuh Siaping. Sialan, bajingan ini berani menyerang lebih dulu. Apa dia lelah hidup? Ekspresi banyak ahli berubah. Mereka tidak menyangka Wuhan begitu berani. Dia berani mengambil risiko kecaman dunia dan menyerang Siaping terlebih dahulu. Dia terlalu sombong. Segel, membekukan seribu mil, dingin sekali. Wuhan bergerak dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Matrix S beredar di kedalaman matanya. Itu bersinar dengan cahaya putih, seolah pupil matanya telah memutih seluruhnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Arus S putih keluar dari tubuhnya dan langsung menutupi lingkaran sejauh 3.000 mil. Daerah itu berubah menjadi kabut putih, membekukan segalanya dalam jarak 3.000 mil. Ini adalah keterampilan pamungkas klan iblis S, membekukan 3.000 mil. Di bawah udara dingin seperti itu, darah, kekuatan sihir, dan jiwa sebagian besar makhluk hidup akan membeku. Indra mereka akan menjadi sangat lambat, dan bahkan pikiran mereka pun menjadi stagnan. Di masa lalu, makhluk kuat dari ras iblis S telah menggunakan gerakan ini dan langsung membekukan sebuah planet. Bahkan setelah jutaan tahun, ia tidak mencair. Bahkan sekarang, ia masih hidup dan hidup, dan semua makhluk hidup diubah menjadi patung S. Saat kemampuan ilahi tipe S ini akan membekukan Xiaoping sampai mati, Xiaoping akhirnya bergerak. Tubuhnya bergetar hebat, menyebabkan udara di sekitarnya meledak dalam serangkaian ledakan, menyebabkan udara di sekitarnya bergejolak. Dia bertransformasi menjadi seekor gajah ilahi, dan mengoperasikan lautan pengetahuan sembilan gajah agung ilahi. Seolah-olah kekuatan sembilan gajah agung telah menyatu menjadi satu. Dia maju selangkah dan meninju udara. Kekuatan pukulan ini sangat menggemparkan. Seolah-olah bagian alam semesta ini akan meledak. Dong-dong-dong. Dalam sekejap, domain dingin ini runtuh. Inci demi inci, udara meledak, dan semua arus dingin terhempas oleh kekuatan Qi yang menakutkan. Mereka terlempar puluhan ribu mil jauhnya dan diledakkan ke dalam kondisi vakum. Di depan tinju gajah ilahi ini, arus dinginnya terlalu lemah. Isinya adalah kekuatan yang tak terkalahkan dan mampu menyapu dunia. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tidak dapat dihentikan. Seolah-olah ini adalah iblis yang tak terkalahkan dari dasar neraka, menekan banyak makhluk kuat. Ia menengada ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, memancarkan aura ganas yang mengguncuk. Samar-samar, semua orang bergidik. Seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Mereka merasa ada segunung mayat dan lautan darah di belakang siaping. Tengkorak-tengkorak itu menumpuk satu demi satu. Itu seperti segunung mayat, membentang ratusan ribu mil. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya meratap. Aura pembunuh berwarna merah darah ini menggetarkan jiwa, membuat pikiran mereka bergetar. Mereka hampir tidak bisa menahan semangat. Tidak mungkin. Dia benar-benar menghancurkan kemampuan ilahi ras iblis es dengan satu pukulan dan dengan paksa menyebarkan aura dinginku, mengubahnya menjadi ruang hampa. Kekuatan kasar macam apa ini? Iblis es wuhan terguncang dengan keras. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia berteriak. Kekuatan pukulan itu juga meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia terluka parah. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Kekuatan semacam ini terlalu kejam. Itu murni menggunakan kekerasan untuk menekan orang lain. Itu murni kekerasan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tidak ada alasan sama sekali. Bahkan monster-monster yang tiada tarahnya dari ras gajah di kosmos barat tidak mempunyai kekuatan yang mengerikan. Omong kosong macam apa kemampuan ilahi es ini? Itu terlalu lemah. Setelah mengatakan begitu banyak, hanya ada satu alasan. Kamu benar-benar terlalu lemah. Siaping berkata dengan ringan. Bagus, sangat bagus. Hanya karena apa yang kamu katakan? Kamu akan mati sepuluh ribu kali. Sepuluh ribu kali? Apakah kamu mengerti? Iblis es wuhan sangat marah hingga dia hampir mati. Dia menjadi marah. Kata-kata ini menusuk bagian terlemah hatinya. Karena dia es dimenrace, yang kuat dihormati. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Menjadi lemah adalah dosa asal. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kekuatan dan statusnya saat ini. Itu sangat sulit. Namun kini, sebenarnya ada seseorang yang berani mengatakan bahwa dirinya terlalu lemah. Dia bahkan menceramahinya dengan nada merendahkan, mengingatkannya pada saat dia lemah dan dipermalukan oleh orang lain. Pergilah ke neraka, diagram dunia bawah dingin. Wuhan mengeluarkan harta ajaib dari tubuhnya. Itu adalah lukisan gulir berwarna putih keperakan. Itu meluas bersama angin dan langsung mencakup radius ratusan juta mil. Seolah-olah dunia es dan salju telah turun. Gunung es muncul satu demi satu, sungai es menyembur keluar satu demi satu, dan badai menerus satu demi satu. Di kedalaman gulungan lukisan ini, terdapat gelombang arus dingin yang saling terjalin. Itu dipenuhi dengan kekuatan es yang menakutkan, membentuk wilayah yang sangat dingin. Seolah-olah itu telah berubah menjadi nol mutlak, membekukan segalanya. Begitu seseorang diselimuti oleh gulungan lukisan ini, ia akan langsung terbunuh oleh kekuatan es, dan vitalitasnya akan hancur. Terlalu lemah. Xia Ping maju selangkah dan menamparkan telapak tangannya. Tablet yin yang hebat menghancurkan telapak tangan. Telapak tangan ini menggemparkan dunia. Yin dan yang ki berkumpul di kedalaman langit dan bumi, berubah menjadi batu kilangan besar berwarna hitam dan putih. Isinya misteri pergantian matahari dan bulan, misteri perubahan yin dan yang, menyimpulkan esensi sebenarnya dari cara kerja alam semesta. Pada saat yang sama, telapak tangan ini juga mengandung kekuatan sembilan gajah ilahi agung, yang meningkatkan teknik telapak tangan ini ke alam ketuhanan. Itu terkondensasi menjadi bentuk fisik, seperti binatang dewa yang menyerang. Dong. Itu hanya sebuah telapak tangan, namun ketika mendarat di gulungan lukisan ini, ia langsung menghancurkan gunung es dan sungai. Semua arus dingin diguncang menjadi bola energi, berubah menjadi ketiadaan. Formasi besar runtuh satu demi satu, runtuh sepenuhnya. Dunia hancur dan runtuh. Dengan tamparan, Cold Matterword diagram ini benar-benar ditekan, berubah menjadi gulungan lukisan seukuran telapak tangan, yang juga jatuh ke tangan siaping. Tidak. Wuhan berteriak. Harta sihirnya diambil secara paksa, dan dia terkena telapak tangan lainnya. Dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah itu gratis, dan ekspresinya menyedihkan. Bang. 1715. Ya Tuhan. Para penggarap di samping tercengang dan tidak percaya. Ice Demon Wuhan adalah seorang kultifator alam transendensi yang terkenal di alam semesta utara. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan membuat namanya terkenal. Banyak kultifator veteran alam transendensi telah mati di tangannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang penggarap rilem retribusi guntur, Wuhan masih bisa bertahan. Tapi sekarang, dia telah bertemu siaping dan kepalanya dipenggal dalam beberapa gerakan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Sungguh sulit dipercaya. Saat itu, Ice Demon Wuhan masih berjuang. Bahkan jika kepalanya telah dipenggal, dia masih seorang kultifator alam transendensi. Dia masih memiliki vitalitas yang besar dan dapat berbicara. Dia menjerit mengerikan, tidak mungkin. Bagaimana aku, Wuhan, bisa mati? Bagaimana aku bisa mati? Saya seorang jenius yang tiada taranya dari klan Iblis S. Saya pernah memperoleh ortodoksi bijak dan mengalami banyak pertemuan kebetulan. Saya memiliki potensi yang tidak terbatas, dan bahkan mungkin bagi saya untuk menjadi seorang bijak. Tapi kenapa? Bagaimana aku bisa mati di tangan manusia rendahan sepertimu? Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa ini terjadi? Dia sangat tidak mau menerima ini. Suaranya dipenuhi dengan kebencian, ketakutan, dan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terbunuh dalam beberapa gerakan. Tidak ada alasannya. Itu hanya karena kamu terlalu lemah. Lemah? Namun kamu tetap rendah hati, rendah hati, dan sombong. Anda berani menyentuh sesuatu yang bukan milik Anda. Jika kamu tidak mati, siapa lagi? Siaping memandang Ice Demon Wu Han dengan tenang. Kekuatan sihirnya melonjak dan melonjak ke arahnya. Dengan keras, tubuh Ice Demon Wu Han meledak menjadi bubuk. Bahkan roh primordialnya runtuh dan lenyap sama sekali. Tidak mungkin dia muncul lagi di alam semesta ini. Bango ke-13, kamu sangat sombong tadi. Kamu bahkan ingin membunuhku untuk melatih pedangmu. Mengapa kamu tidak mencoba membunuhku lagi? Siaping berbalik dan melihat Bango ke-13 di kejauhan. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan dan mengeksekusi kemampuan ilahi yang tiada taranya. Sialan! 13 pedang pembantaian, gaya pertama, tebasan penyegel tenggorokan. Rambut Bango ke-13 berdiri tegak ketika dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari Siaping. Dia segera menghunus pedangnya dan menyerang secepat kilat. Dia menebas dengan pedangnya dan melepaskan aura pedang yang tiada taranya. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Itu seperti seberkas cahaya dingin yang menembus kegelapan, dan juga tampak seperti seberkas cahaya yang merobek tirai kegelapan. Isinya transformasi Yin dan Yang, lima elemen, tiga kekuatan, dan seterusnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka juga bisa merasakan teror dari pedang ini. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap, dan satu-satunya yang tersisa di dunia hanyalah cahaya dingin ini. Ketika pedang ini mendekat, kepala mereka akan terbang, dan tenggorokan mereka akan dipenuhi darah. Mistik Jalur Beladiri, Tinju Riak Pusaran Hitam Siaping menekan, energi tinju berputar, membentuk pusaran hitam besar. Lingkaran riak muncul di kedalaman kehampaan. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi riak, terus-menerus bergetar. Orang-orang di sekitar bisa merasakan kekuatan mengerikan dari gelombang suara ini. Itu jelas tidak ditujukan pada mereka, tapi itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah mereka bisa mendengar detak jantung binatang buas yang tiada taranya, memengaruhi sirkulasi kidan darah mereka. Kidan darah mereka melonjak, dan mereka merasa seperti akan muntah darah. Bahkan kepala mereka berdengung. Dong. Kedua kekuatan itu langsung saling bentrok. Suara dentang terdengar, dan percikan api yang tak berujung melonjak. Aura pedang mencoba membelah pusaran hitam dan mengobrak abrik kekacauan. Tapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan pusaran itu terlalu menakutkan. Ia terus mencekik dan melahap segalanya. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap semua kekuatan, dan bahkan cahaya pun terdistorsi. Dengan sebuah tamparan, aura pedang itu langsung dilahap dan menghilang tanpa bekas. Kamu punya beberapa keahlian, tapi meski begitu, kamu tetap akan mati. 13 pedang pembantai, gaya ke-13, pergeseran cahaya mengalir. Bango ke-13 langsung mengeksekusi 13 pedang pembantaian, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Mereka tumpang tindih satu sama lain, dan ribuan lampu pedang dilepaskan. Mereka begitu padat sehingga menutupi kekosongan. Tampaknya ada kekuatan waktu dan ilusi yang terkandung di dalamnya. Kedua kekuatan itu berpotongan satu sama lain dan berubah menjadi dunia pedang. Semua musuh yang terjebak di dunia pedang akan merasa seolah-olah telah melewati ribuan tahun. Bahkan umur mereka akan berkurang dengan cepat, dan dalam rentang beberapa tarikan nafas, umur ribuan tahun mereka akan hilang. Jika beberapa barang anti kuno terkena pedang ini, masa hidup mereka akan segera berakhir, dan mereka akan mati karena pembusukan surga. Bahkan ras dengan rentang hidup yang panjang akan tenggelam dalam ilusi tanpa akhir dan aliran waktu jika mereka terkena gerakan ini. Mereka tidak akan pernah bisa membebaskan diri mereka sendiri, dan seolah-olah mereka selamanya terjebak di dunia pedang ini. Ini juga merupakan pedang pembantaian terkuatnya. Ia maha kuasa dan tak terkalahkan. Merusak. Siaping juga bisa merasakan betapa menakutkannya pedang ini. Seolah-olah baptisan waktu dikenakan padanya, dan aliran waktu di sekitarnya terus bertambah cepat. Ini adalah kedalaman tertinggi dari kemampuan dewa pedang Dao. Tapi dia tidak takut. Dia mengedarkan seni abadi yang murni di tubuhnya, dan kekuatan api yang tak ada habisnya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Samar-samar dia bisa mendengar teriakan gagak emas neraka. Ini adalah binatang suci yang tidak bisa dihancurkan, keberadaan abadi yang tidak dapat dibaptis oleh waktu. Kemampuan surgawi bela diri Dao, tinju dewa matahari. Ukulan ini mengguncang dunia dan menghancurkan zaman. Seekor gagak emas neraka muncul. Ini adalah dewa api, penguasa dunia, dan mengendalikan api aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Kekuatan api yang mengerikan melonjak. Itu sangat murni, dan tidak ada sedikitpun kotoran di dalamnya. Isinya kekuatan destruktif yang mengerikan. Munculnya nyala api ini bahkan menyebabkan kekosongan runtuh karena panas. Ledakan. Dunia pedang runtuh dalam sekejap. Semua pedang ki berubah menjadi bubuk, dan lapisan ruang runtuh. Bumi bergetar, gunung-gunung bergoyang, bintang-bintang berjatuhan, dan jalan besar runtuh. Terlepas dari apakah itu kekuatan ilusi atau kekuatan waktu, semuanya tampak seperti lelucon di hadapan api abadi ini. Mereka semua terbakar abis dan hancur total. Ah! Bango ke-13 menjerit nyaring, dan tubuhnya terlempar. Dengan suara retakan, pedang yang dianggap penting bagi nyawanya pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Dia merasakan kekuatan yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Api yang mengerikan membakar tubuhnya, dan bahkan roh primordialnya pun terbakar hingga menjadi ketiadaan. Ini adalah bahaya yang fatal. Manusia bajingan terkutuk, kau ingin membunuhku. Tidak akan semudah itu, pedang hati yang tak tertandingi, kaburlah. Derek ke-13 berteriak dengan marah. Dia mengedarkan kekuatan sihirnya dan langsung menghancurkan pedang di tubuhnya, ki pelindungnya yang sebenarnya, dan baju besi pelindungnya. Mereka semua hancur, dan dia menyerahkan segalanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia benar-benar memadamkan api abadi. Dia segera mengambil keputusan dan mengumpulkan ki, kekuatan sihir, dan roh primordialnya untuk segera berubah menjadi pedang tajam. Dia segera ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Saat itu, dia tidak lagi mempedulikan apapun. Dia seperti anjing liar, dan dia tidak berani tinggal. Mencoba lari. Apakah menurut Anda semudah itu? Tetaplah di sini dengan patuh. Siaping tertawa dingin dan mengulurkan cakarnya. Itu adalah kemampuan ilahi gagak emas neraka, cakar gagak emas neraka. Cakar emas gelap itu sepertinya merembes melalui kehampaan dan mengabaikan jarak di antara mereka. Itu sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Dengan keras, ia langsung mengeluarkan Bango ke-13 dari kehampaan. 1716 Bango ke-13 berteriak, Siaping, ampuni aku. Selamatkan hidupku. Selama kamu menyelamatkanku, kamu akan menjadi teman abadi dari perlombaan Bango Pedang dan mendapatkan persahabatan dari ras kita. Anda harus tahu bahwa saya, Bango ke-13, adalah seorang jenius tak tertandingi dalam ras Bango Pedang dan memiliki potensi untuk menjadi orang suci iblis. Jika aku mati, itu akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat ditanggung oleh ras Bango Pedang. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan membuat ras Pedang Bango menjadi musuh. Para tetua dan patriark ras kami tidak akan pernah melepaskan Anda. Mereka pasti akan bertarung sampai mati. Mungkinkah sekte Kiankunmu ingin memulai perang dengan ras Bango Pedangku? Dia meraung dengan gila, mencoba menakuti Siaping. Kamu baru saja ingin membunuhku. Apakah kamu tidak takut memulai perang dengan sekte langit dan bumiku? Sekarang kamu khawatir untuk memulai perang. Siaping mencibir, jika kamu ingin memulai perang, maka mari kita mulai perang. Siapa yang takut pada siapa? Jika ras Pedang Bango berani datang, maka aku akan membunuh mereka semua. Mari kita lihat siapa yang lebih tangguh. Kamu masih ingin mengancamku ketika kamu akan mati. Kamu pikir kamu ini siapa? Dia mengedarkan kemampuan ilahi dan tanda emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakar neraka gagak emas. Mereka melonjak dan energi yang sangat menakutkan mulai muncul. Ketika dia merasakan niat membunuh yang merusak, Bango ke-13 sangat ketakutan, dan dia berteriak, tidak. Jangan, jangan bunuh aku. Bebaskan aku. Aku bersedia menjadi anjingmu. Aku akan menjadi anjingmu. Bang. Sebelum dia selesai berbicara, cakar besar itu terjepit dan suaranya berhenti. Tubuh Bango ke-13 hancur dan roh primordialnya hancur. Dia benar-benar menghilang dari alam semesta ini dan tidak dapat berbicara lagi. Ya Tuhan, ini terlalu brutal. Sekelompok keajaiban tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Dalam sekejap, Bango ke-13 dan Wuhan, dua kultifator pesawat Dharma, telah dibunuh oleh Xiaoping. Mereka meninggal dengan kejam dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka awalnya waspada satu sama lain dan waspada satu sama lain jika mereka bertarung dengan Xiaoping dan keduanya terluka. Itu sebabnya mereka tidak menyerang bersama-sama dan saling berjaga-jaga. Tapi mereka tidak menyangka Xiaoping begitu brutal dan kejam. Kedua kultifator pesawat Dharma membunuh mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan mereka. F-Cerk, monster ini, ayo pergi. Pemuda Raskuno, Gunan, dikenal sebagai kebanggaan kosmos selatan. Dia bermusuhan dengan sekte langit dan bumi dan ingin menangkap serta membunuh Xiaoping. Dia ingin menyempurnakan Xiaoping menjadi pil obat, tetapi saat ini, semua bulu halusnya berdiri tegak. Itu karena dia merasakan kehendak ilahi Xiaoping telah mengunci dirinya, penuh dengan niat membunuh. Dia segera merasakan bahaya yang besar, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang buas yang tiada taranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Bango ke-13 dan Wuhan, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan bocah itu. Jika mereka benar-benar bertarung melawan satu sama lain, dia pasti akan mati hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Suara mendesing. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berubah menjadi pedang ekstrim dan energi pedang yang terkondensasi. Dia segera merobek kehampaan, ingin menghindari ketajaman dan segera melarikan diri. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini lagi. Namun, Xiaoping sudah lama mengamatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan anak ini lolos? Kenapa kamu lari? Bukankah kamu ingin menangkapku kembali ke ras kuno dan memurnikanku menjadi pil? Bukannya menangkapku? Kamu malah kabur. Sosok Xiaoping berkedip saat dia menggunakan langkah kunpeng dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Dalam sekejap, dia terjun ke dalam kehampaan dan berpindah ribuan mil jauhnya, langsung muncul di depan Gunan. Saat Gunan merasakan aura tirani ini, dia langsung terkejut. Dia tidak punya pilihan selain berhenti, atau dia pasti akan berhadapan langsung dengan Xiaoping. Kaksia, apa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Apakah kamu tidak tahu kalau aku sedang membual? Sebelumnya, saya hanya membual secara acak. Membual tidak melanggar hukum, bukan. Gunan tertawa datar, menunjukkan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Gunan. Membual tidak melanggar hukum, tetapi kata-katamu sangat enak didengar. Aku ingin mengundangmu kembali ke sekte langit dan bumi dan mendengarkan bualanmu. Aku akan membiarkanmu menyombongkan diri selama tiga hari tiga malam. Apa menurutmu? Xiaoping menyeringai sambil menatap Gunan. Perasaan ilahinya mengunci aura Gunan, mengunci kekosongan. Formasi besar muncul di sekitarnya, memotong jalur mundur Gunan. Xiaoping, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak peduli apa, aku masih keturunan ras kuno. Gunan merasakan bahaya dan meraung marah. Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Jika kamu punya nyali, datang dan gigit aku. Xiaoping dengan dingin tertawa dan meninju. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, bintang-bintang bergetar, dan alam semesta terbalik. Baiklah, karena kamu ingin mengadili kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu akan mengira aku, Gunan, adalah kucing yang sakit. Gunan dari ras barbar berbalik, sifat ganasnya meletus. Karena dia sudah dipaksa dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Aku akan membiarkanmu merasakan seni pedang tertinggi ras barbar milikku, pedang haus darah Asura. Gunan meraung ke arah langit. Pedang panjang di tangannya ditebas. Asura. Pedang ini sangat menakutkan. Aura mengerikan Asura meresap ke udara, mencakup radius 30 ribu mil. Saberki saling bersilangan, menciptakan banyak ilusi. Seolah-olah banyak Asura sedang berjalan keluar dari dasar neraka. Area yang ditutupi oleh Saberki dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan bau darah. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi neraka Asura. Ini adalah tempat pembantaian. Di kedalaman kehampaan, niat membunuh yang tak ada habisnya berkumpul di pedang berharga ini. Itu benar-benar terkondensasi dan kemudian meletus. Itu ditebas dengan serangan pedang yang menghancurkan bumi. Itu cukup untuk menghancurkan bintang-bintang, membantai hantu, dan menciptakan kembali alam semesta. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mereka benar-benar bisa merasakan teror serangan pedang ini. Seperti yang diharapkan dari jenius tertinggi dari ras barbar di alam semesta selatan. Dia telah mengembangkan seni pedang yang terkenal dan tertinggi ini hingga mencapai puncak kesempurnaan. Mungkin bahkan para penggarap alam transendensi biasa tidak akan mampu menahan serangan pedang ini. Mereka akan langsung dibunuh, dan roh primordial mereka akan dihancurkan. Dong! Namun, saat pedang itu menebas, kekuatannya berhenti tiba-tiba. Ini karena cahaya pedang langsung ditangkap oleh cakar emas gelap. Itu seperti seekor elang yang sedang menangkap seekor anak ayam. Benda itu tertahan erat di tangan. Tidak peduli betapa ganasnya cahaya pedang itu, ia tidak bisa lepas. Dengan ledakan, cakar emas gelap itu terjepit dengan lembut, dan cahaya pedang langsung hancur. Sementara itu, purli kue gunan menjadi mati rasa. Getaran mengerikan datang darinya. Pedang berharga di tangannya segera diguncang, dan kekuatan mengerikan meresap ke dalam organ dalamnya. Dengan pof, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Napasnya lemah, dan dia terluka parah di tempat. Siaping ingin meninju gunan sampai mati, tapi gunan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu punya nyali, lepaskan aku sekarang. Kita akan bertarung lagi dalam tiga tahun. Jika Anda bisa mengalahkan saya lagi saat itu, maka saya akan mengakui kekalahan saya dengan sepenuh hati. Di masa depan, saya akan mengakui Anda sebagai tuan saya. Bagaimana menurutmu? Dia ingin menandatangani perjanjian tiga tahun dengan Siaping. Bertarung lagi dalam tiga tahun. Siaping tercengang. Dia memandang gunan dengan ekspresi aneh. Dia telah melihat banyak musuh memohon belas kasihan sebelum mereka mati. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ancaman atau merendahkan diri. Dia belum pernah melihat seseorang seperti gunan yang ingin melawannya lagi dalam tiga tahun. Itu benar. Kamu adalah seorang jenius tertinggi dan murid seorang sage. Kamu berkultivasi dengan cepat. Bagaimana kamu bisa dianggap pahlawan dengan membunuh orang yang tidak berdaya? Kamu akan ditertawakan jika kabar ini tersebar. Selain itu, jangan kamu punya nyali untuk mengalahkanku lagi. Gunan berbicara lagi, mencoba memprovokasi dia. Dong. 1717. Kamu ingin bertarung dalam tiga tahun. Apa menurutmu aku bodoh? Siaping menatap gunan tanpa berkata-kata, yang terbunuh oleh pukulannya. Anak ini sudah kehilangan akal sehatnya. Apakah dia pikir dia hanya bermain rumah-rumahan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apakah dia mengira orang lain akan memberinya kesempatan lagi untuk menantangnya? Dia pikir dia itu apa? Seorang bos yang bisa naik level dengan membunuh monster. Buang-buang energi saja berbicara dengan orang bodoh seperti itu. Lebih baik membunuhnya dengan pukulan. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Suara mendesing. Dia meraih dengan tangannya dan mengambil cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh gunan, tiga belas bangau, dan wuhan. Harta karun, ramuan, dan ramuan roh di cincin luar angkasa jatuh ke tangannya. Semua, semuanya mati. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Ice Demon Wuhan, tiga belas bangau dari klan pedang bangau, dan gunan dari klan barbar semuanya adalah ahli dharma yang terkenal. Mereka bisa dikatakan jenius di generasinya. Meskipun mereka tidak terkalahkan, mereka jarang bertanding. Tapi sekarang, mereka telah bertemu dengan seorang junior di alam kembali, dan dia telah membunuh mereka hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Bahkan ketika mereka mencoba menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terbunuh. Siaping ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia terlalu kuat, seni bela diri macam apa ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Dia seperti dewa kuno yang ganas. Siapa yang bisa menahan kekuatannya? Dia bisa membunuh seorang ahli dharma hanya dengan kekerasan. Pantas saja dia begitu sombong dan meremehkan semua pahlawan di dunia. Yin Sixing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Mereka senang bahwa mereka tidak berbalik melawan Siaping, jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai musuh Siaping, dan mereka akan mengikuti jejak 13 Bangau dan yang lainnya. Namun siapa sangka anak ini begitu kuat? Itu terlalu berlebihan. Dia benar-benar monster. Bahkan para jenius dari alam semesta tengah pun tidak sekuat dia. Yin Mengyao juga diam-diam terkejut. Sebenarnya, dia telah melihat banyak orang jenius, tapi Siaping tetap unik. Dia berada di luar imajinasinya. Kekerasannya yang tidak masuk akal saja tidak ada bandingannya. Seolah-olah dia dirasuki oleh binatang dewa. Siapa lagi? Siapa lagi yang berani keluar dan melawanku sendirian? Keluar dan ambil dua langkah. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan tiga pukulan, aku, Siaping, akan berbalik dan pergi. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandang semua orang dengan jijik. Melawan kakekmu. Satu lawan satu. Kamu sedang bermimpi. Kami berspesialisasi dalam perkelahian geng. Siapa yang punya waktu untuk bertarung satu lawan satu? Jangan terlalu sombong. Kami memiliki banyak orang di pihak kami. Hanya satu ludah dari kami masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Seseorang mengumpat dengan keras, mengungkap niat jahat Siaping. Dia bahkan mencoba bertarung satu lawan satu dengan mereka. Lelucon macam apa ini? Mereka memiliki begitu banyak orang sehingga mereka tidak perlu mengeroyoknya. Mungkinkah mereka akan mati satu per satu? Apakah dia benar-benar menganggap mereka bodoh? Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan berbalik dan pergi jika dia tidak bisa membunuhnya dalam tiga pukulan. F-Chuck? Nadanya arogan dan penuh kebenaran, tapi kenapa terdengar agak melenceng. Sepertinya dia mengatakan bahwa dia akan melarikan diri jika dia tidak bisa menang. Mereka belum pernah melihat seorang jenius yang tak tertandingi dengan kulit setebal itu. Dia benar-benar tidak tahu malu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Semuanya, ayo kita serang dia dan pukul dia sampai mati. Jangan beri dia kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Banyak orang jenius dari berbagai ras sangat takut pada Siaping. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain telah terungkap sepenuhnya. Bahkan Wuhan dan ahli Dharma lainnya telah terbunuh hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Jika mereka pergi sendirian, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka mengelilinginya berpasangan dan bertiga, seolah ingin membentuk matriks besar dan mengumpulkan serangan yang mengejutkan. Ini sedikit merepotkan. Ekspresi yin-siksing dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Hati mereka gelisah. Meskipun mereka telah membunuh Wuhan dan dua ahli Dharma lainnya, situasinya tidak berubah. Masih ada ribuan orang di seberang sana. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, aura iblis yang menakutkan datang dari jauh. Langit dipenuhi awan gelap yang menyebar. Itu seperti tirai gelap yang menutupi kehampaan, menelan seluruh sinar matahari. Iblis dari abis. Oh tidak, iblis dari abis ada di sini. Semua orang yang hadir kaget dan pucat. Mereka menoleh untuk melihat dan segera melihat bahwa langit di kejauhan sudah dipenuhi setan dari abis. Hampir tidak ada kesenjangan. Ini tidak sesederhana puluhan ribu iblis dari jurang maut. Sudah ada ratusan juta setan dari abis. Jumlahnya yang begitu besar hingga membuat bulu kuduk berdiri. Sial, kenapa ada begitu banyak iblis dari abis? Keributan dari pertempuran tadi pasti terlalu besar. Itu pasti menarik iblis-iblis dari jurang neraka ini. Sial, kenapa banyak sekali? Ratusan juta iblis dari abis. Bagaimana kita bisa membunuh mereka semua? Bunuh aku. Mereka bisa menenggelamkan kita hanya dengan seteguk air liur. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Wajah para jenius dari berbagai ras berwarna hijau. Jumlah mereka yang beberapa ribu tidak dapat dibandingkan dengan ratusan juta setan. Itu seperti setetes air di lautan. Itu sama sekali tidak berguna. Sebelumnya, mereka ingin mengeroyok siaping dan menindasnya dengan angka. Sekarang, iblis-iblis yang lebih menakutkan dari abis pun datang. Jumlahnya ratusan juta. Sekarang giliran mereka untuk merasakan bagaimana rasanya dibuli. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Saat ini, mereka sedang tidak ingin membunuh siaping. Mereka hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Saudara sia, apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda punya solusi? Yin Sixing dan yang lainnya memandang siaping dengan penuh harap. Mereka merasa bahwa siaping adalah murid seorang sage dan mengalami banyak pertemuan kebetulan. Dia harus punya solusi untuk kesulitan mereka saat ini. Mereka semua memperlakukan siaping sebagai pilar pendukung. Tentu saja ada solusinya. Untuk ini, saya akan bergerak dulu dan mencari bantuan dari tempat lain. Kalian tinggal di sini sementara dan bertarung sampai mati dengan iblis dari abis ini. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Tunggu bala bantuan saya. Setelah mengatakan itu, sosok siaping melintas dan dia segera menggunakan langkah kunpeng. Dengan sayap di punggungnya, dia memasuki kehampaan dan melarikan diri secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, jauh dari pandangan semua orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, pikiran mereka kosong ketika mereka melihat sosok siaping yang pergi dengan linglung. Saya tidak menyangka saudara sia begitu setia. Dia bahkan berlari mencari bala bantuan. Sepertinya kita tidak perlu khawatir kali ini. Seseorang berkata. Bala bantuan, pantatku. Sambil memukul, Yin Sik Sing menamparnya. Dia bingung dan jengkel. Apakah kamu tidak melihat bajingan itu melarikan diri? Dia berlari sangat cepat. Bahkan ketika dia bertarung melawan para penggarap Dharma Plain tadi, dia tidak menggunakan kecepatan seperti itu. F. Chuck, jika kita benar-benar menunggu bala bantuan datang, kita akan mati lama. Kita semua akan menjadi kotoran setan. Apa yang perlu diselamatkan? Saat itu, kami hanya bisa mengadakan upacara peringatan untuk kami. 1.718 Kaka senior Ye, apa yang harus kita lakukan? Siaping telah melarikan diri. Tanpa pilar dukungan mereka, banyak yang hanya bisa mengalihkan pandangan memohon kepada Ye Meng Yao, yang memiliki kultivasi tertinggi. Mau bagaimana lagi? Apakah kita harus bertarung sampai mati dengan setan-setan ini? Cepat lari. Mari kita serahkan pada takdir. Ye Meng Yao berkata dengan cepat. Dia sangat malu. Meskipun dia tidak menaruh harapannya untuk bertahan hidup pada Siaping, melihat bajingan ini berlari lebih cepat dari siapapun dan meninggalkan mereka di tempat ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Pesawat rahasia ini sangat besar. Kemana kita harus lari? Seseorang bertanya. Lari menuju gunung lima jari. Ada segel Buddha yang ditinggalkan oleh seorang sage Buddha di sana. Di sana terkandung kekuatan pemurnian yang mengerikan. Itu adalah tanah tertutup. Setan-setan itu pasti tidak akan berani mendekat. Mata Ye Meng Yao berbinar saat dia membuat keputusan. Wuss. Yang lain juga bergerak bersamaan, berlari dengan kecepatan yang belum pernah mereka capai seumur hidup mereka menuju kedalaman pesawat rahasia, melarikan diri dari kejaran para iblis. Adapun keajaiban yang ingin membunuh Siaping, wajah mereka pucat karena ketakutan. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Mereka sebaiknya lari, atau mereka pasti akan menjadi makanan para iblis. Kek, manusia bodoh, ini adalah dunia kita para iblis. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kamu tidak bisa lari. Tetaplah di sini dengan patuh dan jadilah makanan kami. Jangan biarkan mereka lari ke gunung lima jari, kalau tidak mereka tidak akan bisa masuk. Kejar? Segera kejar mereka dan bunuh manusia ini. Banyak iblis neraka yang mencibir. Bagaimana mereka bisa membiarkan kelompok mangsa langka ini lolos? Semuanya meningkatkan kecepatan dan mengejar mereka dengan ganas dan gila-gilaan. Pengejaran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Meskipun sepertinya mereka sangat dekat dengan gunung lima jari, mereka tidak tahu berapa puluh ribu mil jaraknya. Mereka telah berlari selama tiga hari tiga malam dan masih belum sampai. Kebanyakan dari mereka diburu dan dibunuh oleh iblis abis, menjadi makanan mereka. Darah mengalir seperti sungai. Mengapa mereka semua mengejarku? Namun, saat ini, Xiaoping sangat tertekan. Karena setelah membunuh sebagian pasukan, mayoritas iblis jurang sepertinya telah mengunci dirinya. Mereka tanpa henti mengejarnya, dan mereka tetap tidak menyerah. Sepertinya dimanapun dia bersembunyi, selama dia meninggalkan jejak, iblis-iblis jurang ini akan punya cara untuk menemukannya dan berbondong-bondong mendatanginya. Terlebih lagi, jumlah iblis jurang ini terlalu banyak. Jumlahnya lebih dari seratus juta, dan mustahil membunuh mereka semua. Faktanya, jika dia membutuhkan waktu lebih lama untuk membunuh iblis-iblis jurang ini, dia akan dikelilingi oleh mereka, tidak dapat melarikan diri. Dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali di masa lalu. Sebelum kita mencapai gunung lima jari, kita akan dimusnahkan oleh iblis neraka ini. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk memusnahkan iblis neraka ini sepenuhnya. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia bukan tipe orang yang secara pasif menerima pukulan dan tidak membalas. Setelah dikejar oleh iblis jurang selama tiga hari tiga malam, bahkan seorang Buddha pun akan marah. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Tidak ada cara lain. Karena iblis-iblis jurang ini ingin mati, kami akan mengabulkan keinginan mereka. Sosok siaping berkedip saat dia menyembunyikan dirinya sekali lagi. Dia berencana membuat jebakan untuk memusnahkan kelompok iblis neraka ini. Di sisi lain, Yin Sixing dan yang lainnya juga dikejar dengan menyedihkan. Lebih dari separuhnya tewas atau terluka. Karena mereka melarikan diri ke arah yang sama dengan siaping, mereka juga melihat keadaan menyedihkan siaping saat dia dikejar oleh iblis-iblis jurang. Haha, bajingan siaping, layani dia dengan benar. Dia benar-benar dikejar dengan sangat menyedihkan oleh iblis-iblis jurang. Seseorang merasa sombong. Jika bajingan ini tidak melarikan diri terlebih dahulu dan membiarkan kita memblokir iblis-iblis jurang itu, kita tidak akan menderita korban yang begitu besar. Seseorang mengertakkan gigi dan menyalahkan masalah ini pada siaping. Tetapi mengapa iblis-iblis jurang itu mengejar siaping tanpa henti? Mungkinkah mereka punya rahasia? Mata seseorang berbinar. Dia merasa bahwa siaping mungkin memiliki rahasia besar pada dirinya yang membuat setan-setan jurang itu ngiler. Itu sebabnya mereka mengejar tanpa henti. Mengapa kami begitu peduli? Yin Sik Sing mencibir. Bahkan jika bocah itu memiliki harta yang membuat para iblis jurang ngiler, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Jika kamu ingin hidup, jangan ambil harta itu. Kamu tidak bisa melindungi. Itulah jalan menuju kematian. Banyak orang mengangguk. Prinsip terpenting untuk bertahan hidup di alam semesta ini adalah jangan mendapatkan harta yang bukan milik Anda. Kalau tidak, ini bukan pertemuan yang kebetulan, melainkan bencana belaka. Tapi kemana kakak senior Ye pergi? Seseorang mengetahui bahwa Ye Mengyao telah menghilang. Aku tidak yakin. Ini kacau. Kakak muda Ye menghilang saat dia dikejar oleh iblis jurang. Tapi dia kuat dan memiliki keberuntungan. Dia tidak akan mati begitu saja. Yin Sik Sing merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa berada di sisi Ye Mengyao, dia mungkin memiliki pengalaman hidup dan mati bersamanya. Pada saat itu, bukankah akan lebih mudah untuk mengejarnya? Ayo pergi, lebih banyak iblis jurang yang datang. Sembunyi dengan cepat. Seorang pramuka berteriak. Mendengar ini, Yin Sik Sing dan yang lainnya segera bergerak dan bersembunyi. Pada saat ini, banyak iblis jurang yang mengejar Siaping. Sialan, dia benar-benar manusia seperti tikus. Bagaimana dia bisa bersembunyi dengan baik? Kita ceroboh dan dia melarikan diri lagi. Harta apa yang dimiliki bajingan itu? Kenapa dia bisa bersembunyi dari kita sepanjang waktu? Beberapa setan jurang merasa jengkel dan sangat putus asa. Mereka awalnya berpikir bahwa mengejar manusia lemah adalah masalah sederhana. Namun setelah tiga hari tiga malam, mereka masih belum menemukan apapun. Sebaliknya, banyak rekan mereka yang terbunuh, dan mereka menderita kerugian besar. Jangan khawatir. Alam mistik ini adalah wilayah kita para iblis jurang. Kemampuan bersembunyi anak itu memang kuat, tapi berapa lama dia bisa bersembunyi? Dia akhirnya akan ditangkap oleh kita. Setan bertanduk kambing mencibir. Tetapi mengapa Tuhan ingin kita mengejar manusia kecil ini, dan bahkan menangkapnya hidup-hidup? Setan bertanduk banteng bertanya dengan ragu. Diam. Iblis jurang di sampingnya berteriak dengan marah, ini adalah kehendak Tuhan. Kamu masih berani berspekulasi. Apakah kamu ingin mati? Kami akan melakukan apapun yang Tuhan ingin kami lakukan. Adapun niatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak atau curigai. Iya-iya-iya. Banyak iblis bertanduk banteng yang ketakutan setengah mati. Mereka menganggup berulang kali dan tidak berani bertanya lebih jauh. Pemimpin, manusia itu muncul di lembah 3000 Li di depannya. Terlebih lagi, dia tampaknya menderita luka serius dan tidak bisa berlari lebih jauh. Seorang pengintai iblis melaporkan kembali dengan penuh semangat. Kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur kali ini. Ada penyergapan di semua sisi. Aku ingin dia tidak bisa kabur. Pemimpin binatang iblis itu berteriak. 1719. Wuss. Dalam beberapa saat, seluruh lembah dipenuhi iblis jurang. Mereka padat dan menutupi langit dan bumi. Aura iblisnya pekat dan menutupi langit. Dan di tengah lembah ada siaping sendirian. Sepertinya dia dikelilingi oleh sekelompok setan. Manusia ini sebenarnya tidak melarikan diri dan tetap tinggal di lembah seperti orang bodoh. Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Beberapa setan jurang sangat bingung ketika mereka melihat siaping. Sebagai iblis, mereka secara alami licik dan curiga terhadap segalanya. Mereka segera merasa bahwa manusia ini mungkin sedang merencanakan sesuatu. Benar, manusia ini baru saja berlari begitu cepat dan menghilang seperti gumpalan asap. Sekarang kita menemukannya dengan begitu mudah, sungguh aneh tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Lebih baik berhati-hati. Banyak setan merasakan hal yang sama. Merencanakan pantatku. Setan bertanduk kambing mencibir. Manusia ini mungkin sudah kehilangan semua harapan dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kita para iblis bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, dia menyerahkan dirinya dan tidak ingin lari lagi. Benar. Jadi bagaimana jika manusia ini benar-benar merencanakan sesuatu? Kita punya 300 juta iblis jurang di sini. Kita bisa menenggelamkannya hanya dengan seteguk air liur dari kita masing-masing. Apa yang bisa dia lakukan? Memang benar. Di hadapan kekuatan absolut, rencana apapun hanyalah sebuah lelucon. Jika dia berani membuat jebakan di sini, dia hanya terjebak dalam kepompong buatannya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan apapun terhadap kita? Banyak iblis jurang yang mencibir. Mereka juga tahu kalau tindakan manusia ini aneh. Tapi jadi apa? Mereka mengumpulkan 300 juta iblis jurang di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia ini, dia hanya akan mati. Mereka tidak takut. Manusia. Pada saat ini, seorang komandan iblis berteriak, Saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Jika tidak, jika kami menangkap Anda hidup-hidup, Anda bahkan tidak akan bisa mati. Secercah cahaya muncul di matanya. Dia berharap Siaping menyerah dengan patuh. Dengan begitu, tidak akan terjadi kecelakaan. Kalian semua ada di sini. Siaping berdiri di tanah dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia mengabaikan kata-kata komandan iblis ini. Indra ketuhanannya menyebar hingga ratusan ribu mil. Lingkungan sekitar penuh dengan iblis jurang. Ada 300 juta di antaranya. Ini adalah jumlah setan yang menimbulkan keputusasaan. Bahkan ahli alam kesengsaraan petir tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di tempat ini. Karena kalian di sini, jangan lari. Kalian semua, tetap di sini. Kilatan dingin muncul di matanya. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk muncul dan menarik semua iblis abis ini adalah untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Saat ini, Siaping sangat bersemangat. Jika dia bisa membunuh 300 juta iblis jurang ini, dia tidak tahu berapa banyak energi jiwa yang bisa dia telan. Itu akan meningkatkan ranah seni bela dirinya ke ranah yang lebih tinggi, memungkinkannya meningkat dengan pesat. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi berencana untuk menahan diri. Dia mengambil beberapa batang ramuan roh berumur 10 ribu tahun dan menelannya begitu saja. Setelah itu, dia mengedarkan energi tungku matahari dan dengan cepat memurnikannya. Kecelakaan gelombang-gelombang Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan obat melonjak di tubuhnya. Sel Infernal Golden Crow di tubuhnya juga terbangun dengan gila-gilaan. 10 ribu sel, 20 ribu sel, 50 ribu sel, 100 ribu sel. Pada akhirnya, jumlah sel Infernal Golden Crow di tubuhnya telah mencapai 1 persepuluh juta. Sebenarnya, Siaping awalnya bisa membiarkan jumlah sel Infernal Golden Crow di tubuhnya mencapai 10 juta. Namun, begitu dia membangunkan yang ke 10 juta, dia pasti akan menghadapi kesengsaraan petir yang mengerikan. Akhir-akhir ini, dia memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Oleh karena itu, dia telah menekan kecepatan kebangkitan sel Infernal Golden Crow miliknya. Tapi hari ini, dia tidak perlu lagi menekannya. Dia ingin meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membunuh semua iblis yang mengejarnya. Boom gelombang Ketika Siaping membangunkan sel Infernal Golden Crow yang ke 10 juta, tubuhnya bergetar seperti ledakan yang kacau. Dia menerobos hambatan tertentu, meningkatkan kepadatan garis keturunannya ke tingkat yang benar-benar baru. Seolah-olah dia telah menerobos ke dunia bela diri yang baru. Kekuatan, kecepatan, refleksnya, delh, semuanya meningkat secara gila-gilaan. Ketangguhan tubuhnya juga terus-menerus ditempa dan diperkuat. Darahnya juga mengalami transformasi yang mengejutkan, berubah warna menjadi emas gelap. Samar-samar, setiap tetes darah sepertinya memiliki tanda emas gelap. Rune ini seperti rune dari neraka, memancarkan aura mulia, kuno, kacau, jurang, dan lainnya, mengandung energi tak terbatas. Begitu mereka dilepaskan, kekuatan yang bisa mereka keluarkan sungguh tak terbayangkan. Telurgi garis darah Tiba-tiba, Siaping mendapat pencerahan. Ketika kepadatan garis keturunannya mencapai tingkat tertentu, sejumlah besar informasi sepertinya mengalir keluar dari kedalaman garis keturunannya dan ditanamkan ke dalam otaknya. Ah! Dia menjerit karena tiba-tiba dia menyadari bahwa mata kirinya bertingkah aneh. Energi garis keturunan yang tak terbatas dan menakutkan melonjak ke dalam pupilnya. Saat ini, pupil ini berubah menjadi pusaran gelap seperti jurang. Itu berputar dengan gila-gilaan dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Seolah-olah jalan menuju neraka telah terbuka. Hualala gelombang! Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada lorong dimensi gelap yang terhubung ke neraka. Dari kedalaman neraka, sepertinya ada aura pusaran besar yang langsung melonjak ke pupil mata kirinya. Segera, banyak rune neraka muncul dan diringkas menjadi kitab neraka. Itu sepenuhnya menyatu dengan mata kiri Xia Ping dan membentuk simbol swastika. Seolah-olah mata kirinya telah berubah menjadi dunia neraka. Apa ini? Xia Ping terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa mata kirinya telah mengalami transformasi. Itu adalah transformasi yang menggemparkan dunia. Setelah membuka mata kirinya, seluruh dunia telah berubah. Ia menemukan bahwa dunia ini bukan lagi dunia lima warna melainkan dunia hitam dan putih. Ada banyak garis hitam. Ada juga banyak garis hitam pada tubuh iblis jurang di depannya. Dia secara naluriah merasa bahwa ini adalah garis kematian. Begitu mereka dipatahkan, itu berarti iblis-iblis jurang ini akan mati. Perasaan ini sungguh aneh. Seolah-olah Xia Ping hanya perlu bergerak sedikit untuk memindahkan garis kematian ini dan dia bisa membunuh sejumlah besar iblis jurang. Itu sangat sederhana. Mata Dewa Neter Xia Ping segera mengetahui keberadaan seperti apa mata yang telah dia bangun ini. Ini adalah mata iblis menakutkan yang lahir setelah gagak emas jatuh ke neraka dan melahap otoritas dan energi neraka yang tak terbatas. Beberapa orang menyebutnya Mata Dewa Neter. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memahami otoritas Dewa Neter dan memahami arti sebenarnya dari kematian. Ia bisa berjalan di kedalaman neraka dan berdiri di atas segalanya. Beberapa orang menyebutnya Mata Kematian. Ia bisa melihat garis kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan melihat kelemahan mereka. Itu bisa langsung menyerang inti jiwa. Tidak ada yang tidak bisa dibunuhnya. Beberapa orang bahkan menyebutnya Mata Neraka. Ini adalah mata yang berdiri di atas neraka. Itu dingin dan tanpa emosi. Itu tinggi dan perkasa seperti penguasa yang menilai segalanya. Begitu muncul, bahkan Dewa dan Iblis pun akan terbunuh. Sebelumnya, Mata Kanan Xia Ping telah membangkitkan Mata Gagak Emas. Ia bisa mengendalikan kekuatan semua api aneh dan memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. 1720 Mata ini terlalu kuat. Xia Ping sangat terkejut. Dia merasa selama dia membuka mata kirinya, dia akan menjadi Dewa Neraka. Semua emosinya akan terhapus, dan dia akan menjadi dingin dan tanpa emosi. Tidak ada emosi yang akan mempengaruhinya. Dia benar-benar rasional, sama seperti Dewa Dunia Bawah. Dalam keadaan ini, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Bahkan jika seorang kultifator kuat di puncak tahap Dharma muncul di hadapannya, dia akan terbunuh dalam sekejap, merobek garis kematian mereka. Namun, membuka mata dunia bawah membutuhkan banyak energi jiwa dan kekuatan fisik. Itu tidak dapat dipertahankan selama beberapa detik. Berdasarkan kekuatannya saat ini, akan sangat mengesankan jika dia bisa membukanya selama 3 detik. Namun meski begitu, itu masih merupakan kartu truf yang sangat besar, dan itu sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia terus berevolusi, cepat atau lambat dia akan mampu menguasai mata dunia bawah. Pada saat itu, dia akan menjadi dewa dunia bawah yang sebenarnya, eksistensi agung yang menguasai neraka abadi. Hah! Ujian surgawi telah tiba. Siaping tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia merasa sedikit takut. Dia tidak tahu kapan awan gelap besar muncul di atas kepalanya, menutupi radius 1 juta kilometer. Awan gelap muncul dari kedalaman kehampaan. Itu dibentuk oleh kekuatan bencana. Saat itu sangat gelap dan dalam. Itu mewakili malapetaka segalanya, mewakili gelombang kehancuran terakhir. Bahkan aura iblis pun tidak segelap aura malapetaka. Bagaimana ini mungkin? Ini uji coba guntur ke 64. Bagaimana bisa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Wajah Siaping tenggelam. Menurut skala kesengsaraan surgawi sebelumnya, dia seharusnya mengalami 54 kesengsaraan petir kali ini. Namun sekarang, tiba-tiba meningkat menjadi 64 kesengsaraan petir. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat secara eksponensial. Sistem, apa yang terjadi? Siaping segera bertanya. Sistem mengatakan, aturan alam semesta telah merasakan bahwa ancaman tuan rumah telah meningkat melampaui imajinasi, sehingga secara otomatis menyesuaikan kekuatan uji coba surgawi. Kali ini, Anda harus mengalami 64 uji coba guntur. Lain kali, Anda akan mengalaminya untuk mengalami setidaknya 81 uji coba guntur. Bahkan mungkin lebih. Saya harap tuan rumah siap mental. Ada hal seperti itu. Apakah salahku kalau aku terlalu kuat? Siaping terdiam. Tapi dia tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun uji coba guntur ke-64 sangat kuat, akan sulit untuk membunuhnya. Belum lagi ada 300 juta iblis dari jurang di sekelilingnya yang membantunya melawan. Dia melihat iblis-iblis jurang di sekitarnya dengan ekspresi berbahaya. Saat ini, banyak iblis jurang yang tidak bodoh. Mereka segera menemukan perubahan di sekitar mereka dan merasakan awan kesengsaraan yang luas di kedalaman langit. Semua rambut mereka berdiri tegak. Bagi para iblis di jurang maut, kesengsaraan petir adalah kekuatan kesengsaraan yang paling menakutkan. Itu adalah musuh alami mereka. Sial, ada apa dengan manusia ini? Mengapa dia tiba-tiba memicu kesengsaraan petir? Apa yang dia lakukan? Banyak iblis jurang yang begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau ketika mereka melihat kekuatan kesengsaraan petir muncul di langit. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, menyebabkan kepanikan yang tak ada habisnya. Mereka dapat merasakan bahwa kesengsaraan petir ini bukanlah kesengsaraan petir biasa. Itu mencakup radius 1 juta kilometer dan menyebabkan kilat di kehampaan. Terlebih lagi, aura dan kekuatannya terus menumpuk. Ketika kekuatan kesengsaraan guntur mencapai tingkat tertentu, mereka menemukan bahwa banyak makhluk yang terbentuk dari esensi guntur muncul di kedalaman awan gelap. Ada naga petir, ular petir, kuda petir, harimau petir, buaya petir, banteng petir, burung petir, dan lain sebagainya. Makhluk kesengsaraan petir ini sangat menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir biasa. Mereka memiliki kecerdasan dan tahu cara melihat kelemahan musuh, sehingga sulit untuk menghindar. Dikatakan bahwa ada beberapa makhluk mengerikan di alam semesta. Setiap kali mereka membuat terobosan, mereka akan memicu kesengsaraan surgawi. Mereka akan iri pada dunia dan dibunuh oleh kesengsaraan petir. Selama orang-orang seperti itu tidak melakukannya. Jika mereka tidak mati dan tumbuh dewasa sepenuhnya, mereka pasti akan menjadi sage yang tak terkalahkan di masa depan. Saya khawatir manusia siaping ini adalah makhluk yang sangat mengerikan. Ekspresi seorang komandan iblis sangat jelek. Dia tidak menyangka manusia di depannya begitu menakutkan sehingga dia bisa memicu kekuatan kesengsaraan petir setiap kali dia membuat terobosan. Mereka juga dengan bodohnya memasuki jangkauan kesengsaraan petir dan terlibat. Jelas sekali, manusia bajingan ini sengaja melakukannya. Dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk membunuh semua iblis jurang. Tidak heran Tuhan meminta kita untuk menangkap manusia ini hidup-hidup. Saya tidak menyangka dia begitu berharga. Beberapa iblis jurang tiba-tiba sadar. Sangat berharga. Kesengsaraan petir akan segera turun. Kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita semua akan mati di bawah kesengsaraan surgawi ini. Manusia sialan ini merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Banyak iblis jurang yang sangat cemas dan wajah mereka pucat. Meskipun mereka memiliki 300 juta iblis jurang di sini, dibandingkan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, mereka hanyalah semut. Bagaimanapun, kekuatan manusia ada batasnya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan dunia? Ledakan. Pada saat ini, awan kesengsaraan di langit bergemuruh dan guntur bergemuruh. 60 gelombang kesengsaraan petir yang telah terjadi sejak lama akhirnya mendarat. Garis-garis petir umus setebal ember air jatuh dari langit, mengarah ke Siaping. Suara mendesing. Tubuh Siaping melintas dan segera bergegas menuju kelompok iblis jurang. Kecepatannya sangat cepat. Saudara iblis, ada kesengsaraan petir yang ingin menyerangku. Tolong bantu aku. Aku pasti akan berterima kasih setelah ini. Siaping berteriak. Bantu kamu sialan. Cepat enyahlah. Sialan, manusia yang tidak tahu malu. Kamu benar-benar berani menggunakan kami sebagai kambing hitam untuk membantumu memblokir kesengsaraan surgawi. Aku akan mengutukmu karena memiliki seorang putra tanpa penglihatan dan bernasib buruk selama sisa hidupnya. Siaping. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Ah, ah, ah. Aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuh manusia ini dan mencabik-cabiknya. Kelompok iblis jurang sangat marah. Ketika mereka melihat sambaran petir ungu setebal ember, wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. F. Chuck, kesengsaraan petir ini begitu besar hingga bisa membuat orang takut sampai mati. Namun, dia masih membutuhkan bantuan mereka. Bantuan apa? Dia jelas ingin mereka menjadi tameng dan kambing hitamnya. Dia bahkan mengatakan akan berterima kasih padanya setelah ini. Terima kasih padanya selama 18 generasi. Ketika kesengsaraan petir berakhir, mereka semua akan mati tersambar petir. Apa yang perlu disyukuri? Apakah dia akan memuja mereka? Siaping mengabaikan mereka dan terus menggali ke dalam kelompok setan. Bang, bang, bang. Kekuatan kesengsaraan petir di langit sepertinya merasakan bahwa seseorang berani membantu orang yang menghadapi kesengsaraan. Tampaknya menjadi lebih marah. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dan membombardir lingkungan Siaping. Mereka meledak seketika, mengguncang langit dan bumi dan menyapu seluruh alam semesta. Ah, ah, ah. Satu demi satu, Iblis Jurang mengeluarkan teriakan nyaring. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka berkumpul. Bagaimana mereka bisa mengelak? Mereka langsung tersambar kesengsaraan petir. Hanya dengan satu serangan, mereka hancur menjadi arang hitam. Meskipun vitalitas Iblis Jurang sangat kuat dan ulet, kesengsaraan petir dirancang khusus untuk menghadapi bentuk kehidupan seperti itu. Itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Bahkan kekuatan generasi pun tidak berguna. Terima kasih telah menonton!